jadi hari ini kita temani sama tour guide kita namanya Bambang Pamungkas dia seorang Samurai ya umurnya berapa Mas kalau boleh tahu Mas 30 dulunya saya ini Mas dulunya saya pemain bola cuman udah udah kayak ini udah nggak laku saya dulu padahal saya suka suka ini loh iklan iklan so nice gitu udah nggak nggak laku sih terus aja jadi udah nggak laku soalnya oh gitu jadi akhirnya jadi turgai di sini jadi samurai saya pindah-pindah ini jadi pemain bola jadi samurai ya namanya hidup ya udah ada yang tahu ya masih namanya hidup Mas ini saya nggak usah bawa torch apa ya Mas ada yang bawa ya tunggu ini disini udah ada treasure chest tapi saya nggak punya torch nggak apa-apa itu itu saya ya penduduk lokal Halo Mas saya berpetualang di sini Bambang Pamungkas mana nih weh mana kita Bambang Pamungkas yuk kita mau ngelawan boss pertama yuk gue nggak tahu jawab ya ya lu kayaknya dikejar lu yang agro si Bambang Pamungkas ini ngapain udah enakasi Anjir vai Nuncang mampus mampus Mati dia nampus toloooong 25kk Ch GT kita dodanya mati' yuk kita ngelawan miniboss dulu deh ya target gua deh ada anjing di Rod réfl Production buat apa'yuk kura-kura yo ga itu anjing Lari banget nih Lari banget Masuk Ritz Bisa segede kan Ritz Yo gue gak bisa masuk Mas ntar lagi masuk Iya emang Emang kita Aduh kok gue kena sih Wih di Akan nih Tego Yo yo Bulet 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 Nah lu agro Terus gue skat dari belakang Nah terus dia Di agro sama lu Terus abis itu Terus abis itu Terus abis itu Nah gue abis itu Terus gue lagi Terus dia pusing Bisa itu mah Bisa Iya loh Iya loh jadi bayblade dia Aduh aduh Jangan dimajuin Dia jadi bayblade Gue gak him dulu lah Dia jadi bayblade Keren banget temen gue yang satu ini Eh bukan temen Tour guide gue yang satu ini Keren banget sih Oh dia agronya Kelur banget Karena ini gue nge damage Paling gede Satu kali lagi Ritz Mantap Ntar gue Asik 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 Bisa duduk bareng gak sih Harusnya bisa ya Eh bisa dong Gak soal bareng bisa gak Oh bisa nih Asik Udah lama bang disini bang Iya udah Udah 2 tahun apa ya Saya kejebak disini 2 tahun Bang baru ya Baru masuk sini ya Iya baru nih Baru banget bang Yaudah bang ya Ayo bang Orangnya bang Gak ada punya temen saya Eh orang ini hidup lagi yo Duh Iya Ritz Jadi ini Ini lore nya di Elden Ring ya Makan nih Kayaknya gue buat ceritaan deh Dia udah Geper-geper Kayak sejati nih emang nih Gue ngintilin doang anjir Yaudah itu pedang lo bisa dikasih bendera gak yaudah ujungnya Nah ini caranya gitu Lo ke belakangnya Mencet R1 Nah biar langsung mati gitu Kita mesti buat finishing gitu kan ya Iya boleh Kita coba unlock kuda dulu ya Orang gue mau start ya Eyo Batu-batu walang Bersama babang pamungkas Berkelana di Ini namanya apa sih mapnya Limcrive Limcrive Babang pamungkas berbunyi Anjing Anjing Oh Ritz Gue kasih tau deh Ritz Ini kalo misalnya lu kesana nih Lu kesana nih Lu liat Sebelum Sebelum cardnya itu Itu kan ada Di atas itu ada apaan Ada ketauan lagi Mau gue Terol Berliatnya jahatnya Berarti kita berdua Gimana ya Gimana ya Tahan sekitiga terus mencet atas Asik Eeeh Wedeh Yoh Keren banget nih Yoh Asik Asik Wihihih 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 Kita karang bk Lo percaya ku gak Ritz Jatuh ke bawah yuk Lu percaya ku gak Ritz Percaya ku gak Ritz Enggak Lompat ya Ritz dua kali dua kali dua kali dua kali ya Ritz gue berharap kalau kita bisa nge-summon NPC gitu biar ada yang bantuin tapi tidak bisa operatornya bisa nih Oh di lu berarti tapi nih saya dialangin ya aduh ngebek dia harusnya dia ngikutin kita mau kemanapun juga untungnya Ispannya mana Ispan ya Ispannya nggak masuk eh Ipan Ispan ya iyalah jah-jah bismillah aja kebacar latihan gitu ya ya ini Ispan kemana sih ini udah gua summon juga Ayo to get kita Aduh ada dua kan dibawah namanya dua Ritz gua dikepukin dua orang iya mati gua mati iya coba saman si Ipan lagi nah sekarang kita masuk lu masuk gantian ya si Ipan masuk dulu gua baru masuk Cuma ada taruhnya doang gua bingung anjir Pan-Pan jangan tetapin ini pok doang ya Ipan-Pan si Ipan jago nih Ritz jadi harusnya easy gua orang jago nggak pulang ngeheal enggak jadi gua kayaknya butuh ngeheal Oh kayaknya ini bangun-bangungkas nih emang memilih perjalanan jadi turgiatnya karena jago jauh ngindarin orang ya di di bola ya Iya latihan dribble kan dulu saya jadi cocok lah ya sekarang buat slaying monster gini tapi kayaknya dikena hitam mas oh mati-mati aduh masih wiii apa lo kita takut mm-hm-hm-m akan nih surah er ini u u sub indo by broth3rmax